Selamat pagi semuanya anak-anak, selamat bertemu kembali dan kita selalu berucap syukur pada Tuhan Maha Kuasa apa seberkatnya kepada kita dari hadapan kita dijauhkan segala hal yang buruk sehingga di pagi hari ini kita dapat berlajar kembali. Anak-anak sebelum kita belajar mari kita terlebih dahulu berdoa, doa dimulai, doa selesai. Baiklah anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang rangkaian RLC dan daya pada arus mulak balik. Dimana pada materi LC dan RLC terjadi resonansi. Untuk rangkaian LC resonansi terjadi apabila PC sama dengan PL dan XC sama dengan XL. Demikian juga pada rangkaian RLC dimana XC sama dengan XL sehingga impedansinya sama dengan nilai daripada resistornya. Pada hari ini pembelajaran kita adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Tujuannya, satu, menjelaskan terjadinya gelombang elektromagnetik. Dua, menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Tiga, menjelaskan spetrum gelombang elektromagnetik. Keempat, menjelaskan sumber daripada gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik. Pada tahun 1864, James Clark Maxwell mengembangkan suatu hipotesis bahwa muatan listrik yang dipercepat akan menibutkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar atau berambat bersamaan dan mampu merambat dalam ruang hampa. Maxwell menyebut sesuatu yang merambat itu adalah gelombang elektromagnetik. Berdasarkan hipotesis maksud ini, gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh muatan listrik yang dipercepat terdiri dari medan listrik E dan medan magnet B yang bergetar saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 62 halaman 145 buku fisika. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang terlupersal. Hipotesis Maxwell dibuktikan oleh Hendrik Hatz pada tahun 1888 yang hasil percobanya meyakinkan adanya gelombang elektromagnetik seperti ramalan Maxwell. Gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik sehingga perambatannya tidak dapat dibelokkan baik pada medan magnet maupun pada medan listrik. Gelombang elektromagnetik merambat di ruang hampa dengan kecepatan yang hanya bergantung kepada permittivitas listrik atau epsilon 0 dan permittivitas magnetik atau 0. Maxwell menemukan persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan 1 dibagi akar mu 0 epsilon 0. Dengan cepat C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, mu 0 adalah permittivitas pakum atau hampa udara nilainya 4P kali 10 pangkat min 7 weber per amper meter. Epsilon 0 adalah permittivitas pakum atau hampa udara nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom pangkat 2 per meter kuadrat. C adalah kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik satuannya meter persekon. Karena cepat rambat gelombang elektromagnetik ini tepat sama dengan cepat rambat cahaya dalam pakum, dapat disimpulkan bahwa cahaya tak lain adalah gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik memiliki sifat yang sama dengan cahaya. Sesuai dengan sifat cahaya, gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Dapat merambak dalam rangkuan hampa. 2. Merupakan gelombang terpersal yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambasannya. 3. Dapat mengalami polarisasi. 4. Dapat mengalami pementulan atau refleksi. 5. Dapat mengalami dembiasa atau refraksi. 6. Dapat mengalami interferensi. 7. Mengalami lenturan atau defraksi. 7. Kedelapan, arah perambatan tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun pada medan magnet. Spektrum gelombang elektromagnetik. Diurutkan dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil atau urutan dari panjang gelombang terkecil ke urutan panjang gelombang terbesar. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang paling tinggi atau panjang gelombang paling pendek atau kecil. Jangkauan frekuensi sinar gamma berkisar dari 10 pangkak 20 Hz sampai dengan 10 pangkak 25 Hz. Sinar gamma dihasilkan oleh peristiwa peluruan interadoptif. Inti-inti atom dari unsur atom yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom unsur yang lain yang stabil sambil memancarkan sinar radioaktif. Termasuk sinar radioaktif adalah sinar alpha, sinar beta, dan sinar gamma. Di antara ketiga sinar radioaktif, ini sinar gamma yang merupakan gelombang elektromagnetik. Peristiwa peluruhan inti atom ditunjukkan pada gambar 64 halaman 148. Yang kedua, sinar X. Sinar X atau sinar rongsen. Nama ini diambil dari penemunya yaitu ilhem rongsen. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Sinar X akan dipancarkan jika elektron datang menumbuk elektron dari orbital sebelah dalam sehingga keluar dari atom. Elektron dari orbital luar akan jatuh ke kulit sebelah dalam. Untuk menggantikannya sehingga elektron kehilangan energi dengan memancarkan potom yang disebut sinar X. Panjang gelombang sinar X sangat pendek sehingga sinar X mempunyai datimbus yang kuat. Frekuensinya antara 10 pangkak 16 Hz sampai 10 pangkak 20 Hz. Sinar X banyak digunakan dalam bidang ketuktan maupun dalam bidang industri. Yang ketiga, sinar ultrapiolet. Sinar ultrapiolet dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Sinar ultrapiolet dapat dibuat di laboratorium oleh atom dan molekul dalam loncatan atau nyala listrik. Sinar ultrapiolet juga dapat dihasilkan dari lampu ultram atau lampu deuterium. Jangkauan frekuensi sinar ultrapiolet berkisar dari 10 pangkak 15 Hz sampai 10 pangkak 16 Hz. Yang keempat, yaitu sinar tampak atau cahaya tampak. Sinar tampak merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang sangat membantu penglihatan manusia atau hewan. Manusia dan hewan tidak dapat melihat apapun tanpa bentuan cahaya sinar. Sinar tampak memiliki jangkauan panjang gelombang yang sempit dari 400 nm sampai dengan 700 nm. Sinar tampak dihasilkan oleh radiasi matahari. Selain itu, lampu listrik api dan beberapa makhluk hidup seperti kunang-kunang merupakan sumber sinar tampak. Sinar tampak terdiri atas tujuh spektrum warna. Jika diurut dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil, spektrum cahaya tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau yang disingkat dengan meji kuhi binyu. Yang kelima, sinar impramerah. Sinar impramerah dihasilkan oleh proses di dalam molekul dan benda panas. Ditaran atom dalam molekul-molekul benda yang dipanaskan merupakan sumber gelombang impramerah. Oleh karena itu, sinar impramerah sering disebut radiasi panas. Jangkauan frekuensi sinar impramerah berkisar dari 10 pangkat 11 Hz sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Yang keenam, gelombang mikro. Gelombang mikro atau sering juga disebut radar, radio detection and ringing. Gelombang mikro dihasilkan oleh oscilator elektronik atau rangkaian listrik ataupun elektronik untuk membangkitkan frekuensi tertentu. Gelombang mikro memiliki frekuensi 10 pangkat 10 Hz. Spektrum yang ketujuh, yaitu gelombang televisi. Gelombang televisi dihasilkan oleh oscilator harmonik. Gelombang televisi mempunyai frekuensi sedikit lebih tinggi daripada gelombang radio. Spektrum yang terakhir, yaitu gelombang radio. Seperti halnya gelombang televisi dan gelombang mikro, gelombang radio dihasilkan oleh oscilator harmonik. Gelombang radio mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 7 Hz. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah gelombang elektromagnetik dihasilkan dari muatan listrik yang dipercepat yang terdiri daripada medan magnet dan medan listrik yang geterannya saling tegak urus dan keduanya saling tegak urus terhadap para perambatannya. Kemudian gelombang elektromagnetik terdiri daripada 8 spektrumnya mulai dari frekuensi tinggi ke rendah yaitu 1 sinar gamma, 2 sinar X, 3 sinar intraviolet, 4 cahaya tampak atau sinar tampak, 5 inframera, 6 gelombang mikro, 7 gelombang tipi, 8 gelombang radio. Kemudian sifat-sifat daripada gelombang elektromagnetik sama dengan sifat-sifat gelombang cahaya yaitu dapat merambat dalam ruang hampa udara, dapat dipantulkan, dapat dipiaskan, dapat dipolarisasikan dan lain sebagainya. Sampai disini dulu pembelajaran kita anak-anak, minggu depan kita lanjutkan dengan manfaat dan bahaya daripada radiasi gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu silakan dibuka atau dibaca bukunya alaman 149. Terima kasih telah menonton!